Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, di depan saya sudah ada paket dari Tokopedia Nah, ini tuh isinya Oppo Reno 2F Saya beli seharga Rp 3.300.000 Itu beserta ongkir teman-teman Nah, untuk awal perilisannya di tahun 2019 yang lalu Ini tuh harganya Rp 5.399.000 Atau Rp 5.400.000 Kembali Rp 1.000 Namun, di video sebelumnya juga saya pernah membahas Oppo Reno 2F teman-teman Yakni gadgetnya atau HPnya sedang saya pakai untuk merekam ini teman-teman Nah, ini tuh dulu saya beli seharga Rp 3.000.000 Harganya pas play sale di 11.11 Lazada Nah, lumayan kan Nah, sekarang saya beli lagi teman-teman Namun, tidak ada promo play sale Melainkan ini hanyalah penurunan harga dari pusatnya mungkin begitu Ini tuh kondisi barangnya baru teman-teman Tuh Dan, ya untuk warnanya sendiri sama putih Kayak ini teman-teman Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi Kita buka isi di dalam paketnya Disini saya menggunakan silet Gak apa-apa lah Youtuber pemula Mini modal Bismillahirrahmanirrahim Tuh guys Kenapa ya? Gak tau kenapa Kalau lagi unboxing kayak gini Selalu satisfying gitu Kayak enak aja gitu tuh Rasanya enak Kayak ada sensasi gimana gitu Apa kalian sama Mengalami hal yang sama seperti saya teman-teman Kita buka Dan untuk packagingnya sendiri Saya apresiasi untuk tokonya Nanti untuk link pembeliannya Saya taruh di deskripsi teman-teman Wow Tuh Bagus teman-teman Untuk packagingnya sangat rapi Dan mempesor Wih Keren Asli ini Saya diberi Ini apa Antigoresnya langsung teman-teman tuh Keren Waktu saya beli ini Saya gak dikasih bonus Ini ada bonus teman-teman Wow bisa langsung di eksekusi nih Mantap juga Kita amankan dulu Dan sampahnya kita rapikan Nah ini dia namponnya Silatnya cipkan dulu Oke Nah Ini adalah Oppo Reno 2F Untuk Kemasannya ini ada Sedikit penyok teman-teman Mungkin ini Akibat Jatuh tuh ya Atau ketindih-tindih ya Maklum lah Ini barang yang 2 tahun yang lalu Teman-teman Dirilis alias tahun 2019 Untuk bulannya saya kurang Tau Lupa lagi teman-teman Nah Tapi untuk spesifikasinya Di tahun 2021 Ini sangat worth it teman-teman Tuh Disini Untuk variannya Ini adalah RAM 8GB Dan internal storage 128GB teman-teman Ini warnanya putih angkasa Dan Untuk modelnya sendiri Di tahun 2024 Juga insya Allah Masih Unggul teman-teman Karena ini Mengusung Kamera depan Pop up teman-teman Jadi untuk layar depannya sendiri Ini Sangat bersih Gak ada tompel-tompelan Gitu teman-teman Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita buka Saja Saya kalau unboxing handphone Selalu seperti ini Teman-teman Jadi Sisa plastiknya itu Gak dibuang Sayang aja gitu Biar boxnya mulus Oke Nah Kayak gini tuh Oke Seperti biasa lah Kalau kayak David Begini Untuk di box depan Kita lihat ada Susunan kamera Nah Menjajar seperti ini Dan ini adalah Bola besinya Gitu lah Pokoknya Saya gak tau lah ya Ini Fungsinya untuk Kalau misalkan Handphone disimpan di Lantai gitu Atau di meja Gak langsung ke bodinya Teman-teman Ada penyangganya gitu Untuk kameranya sendiri Disini Eh Nah ginilah Pokoknya mah Langsung saja Tanpa basa-basi lagi Kita buka Di tahun 2021 Dengan harga Rp3.300.000 Daripada Kalian beli Handphone-handphone Yang baru keluaran sekarang Mending beli yang ini Aja teman-teman Untuk kameranya sendiri Ini tidak mengecewakan loh Kalian bisa Cek video-video Di channel saya Itu semua Direkam menggunakan OPPO Reno 2F Apalagi sekarang Sudah ada update Android 11 Yang lebih mulus Dan lebih Bagus Untuk Segi Kameranya Teman-teman Dan untuk Softwarenya sendiri Sangat Mumpuni lah Oke Disini Tidak ada lagi Tuh Kosong OPPO Reno 2F Nah ini sim ejectornya Kita simpan Nah ini di handphonenya Wais Hmm Oke Tapi disini Seperti bekas Di unboxing Teman-teman tuh Kalian bisa lihat gak Entah Gak apa-apalah Yang penting Barangnya masih mulus Dan Tidak bermasalah Namun disini Tuh Lihat Ini seperti Pernah di unboxing Teman-teman tuh Untuk soalnya ini Nah Kalian lihat Ini kusut teman-teman tuh Ya Untuk plastik dalamnya ini Kusut Sekarang kita cek dulu Kemulusan handphonenya Sekarang kita cek Kemulusannya teman-teman Jangan sampai saya dikirim Barang bekas Wah saya bisa komplain ini Kondisinya Mulus teman-teman Tidak ada Bakas sama sekali Hmm Mulus sih Contoh layarnya sendiri Nah Kalian tahu Kalau Di unboxing sebelumnya Handphone baru Itu pasti ada Anti goresnya teman-teman Anti gores Yang langsung dari Oppo nya teman-teman Nah Kalau ini Tidak Ini Biasanya kan Ada anti gores plastik Itu loh Nah ini gak teman-teman Tapi disini Dikasih anti gores Tempered glass Gini teman-teman Nah disini ada Kabel chargernya Tentunya Tipe C Teman-teman Nah Oke Mulus lah Dan ini untuk Casingnya Ini itu casingnya Tipenya jelly case Teman-teman Jadi di segmen ini Saya banyak protes Tentang kondisi barangnya Keadaan barangnya Yang Saya rasa Ya Ini adalah bekas pakai Dilihat dari headsetnya Juga sudah Bukan lagi headset bawaannya Tapi tetap ini Headset bawaan Oppo gitu Maksudnya headset ori Tapi bukan Bawaan dari Si Oppo Reno 2F nya Teman-teman Oke Disini ada charger Dengan Tipe pengisian daya cepat VOOC 3.0 Teman-teman Dan untuk Outputnya sendiri 5V 4A Nah Gitu Kita simpan dulu Dan disini Untuk kabel datanya sendiri Ini Tipe C USB-C Teman-teman Oke Ini dia Handphone nya Nah Untuk bagian ini Akan saya Percepat Oke Ini dia tampilan awalnya Teman-teman Nah Setelah saya cek-cek Dan ternyata Kalau untuk software nya sendiri Masih Standar pabrik Teman-teman Masih Color OS 6 Dan Android Versi 9 Namun Disini saya kembali Memprotes Kepada si penjual Tentang keadaan Pisik nya Teman-teman Tapi Is oke lah Gak apa-apa Cuma ada Lecet pemakaian Sedikit saja Ini untuk sidik jari nya Sendiri teman-teman Sangat cepat tuh Ya cepat lah Sekitar Satu setengah detikan Tuh Untuk kameranya sendiri Begini Nah ini untuk kamera Depan Seperti ini Untuk kamera Belakangnya Coba kita Foto Oke Ini dia hasilnya Teman-teman tuh Nah Beginilah Oke untuk kesimpulannya Dengan harga 3.300.000 Dengan kondisi barang Yang masih mulus Saya anggap Saya beli barang Second aja lah Gitu ya Baru pemakaian Satu bulan Masih wajar Dibanding sekarang Harganya itu Masih di kisaran 4.500.000 Teman-teman Walaupun Masih banyak lah Seller yang menjual Kisaran harga 3.500.000 Begitu Namun Ya tidak masalah lah Udah Oke segitu saja Untuk video kali ini Saya harap Kedepannya Untuk seller-seller Bisa Lebih Jujur ya Kalau misalkan bekas Ya bekas Kalau baru Ya baru Jangan bekas disebut Baru Itu Wah Parah sih itu Untuk link pembeliannya Saya cantumkan di kolom deskripsi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Dewan Pamit undur diri Bye-bye